hehehe kamu ngerti bahasa Arab enggak kalau ngerti kita uji pakai bahasa Arab itu gimana Oke baca dengar surat surat Quran 19 ayat 33 Isa lahir mati dan hidupkan kembali ini kapan kejadiannya isa makanya dikatakan ketika yaumawul itu itu fi'lnya fi'lmu Mahdi ya wayaumawul itu itu sudah terjadi tetapi ketika wayauma amutu ketika ada alif nanti di akhir kata itu ada zomah maka dia hukumnya adalah fi'lmu Dorek itu berbicara di masa akan datang tanya Bang Budi ini saya enggak ngarang enggak boleh ngarang betul 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 kamu nggak ngerti bahasa Arab tidak menertawakan orang yang ngerti lucu kan gitu ya intinya tidak ada hubungannya dengan penyelitian di dalam kepedian jadinya kamu nanti kita-kita bahwa di sini dinyatakan penyelitiannya 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 penyelitian jadi jangan menyangkal saya itu tidak mati jangan menyangkal 1000% sejak mati benar bisa bacakan lagi apalah salah ma'alaiu mau wulidul willidusau udidasu udah tidak ucapai omah maka-mahara besin ini bahasa nilisah ya utuh wayo mau bayi bahwa Quran ini bahasa Arab mudore Aduh jadi untuk mengerti makna yang sebenarnya kembalikan kepada bahasanya begitu bos Aduh parah ini orang parah-parah udah-udah dia mengatakan disitu itu seakan-akan Nabi Isa alaihi salam itu mati tersalib tidak ada hubungannya ini ini masalah pasang ke bahasa yang kalian inginkan itu ini masalah pasang aja jangan semuanya saya bacainya pernyataan-pernyataan yang disampaikan ya oten dengerin dulu wassalamu dan berkeselamatan lah sejahteralah selamat dan sejahteralah atasku dengerin itu dimana pada waktu saya dilahir ya dengerin itu dilahirkan ulit su itu arti wali dan lahir wayo ma amutu dan pada saat aku akan dimatikan ayo ma uba asu dan pada saat aku akan ingat kata saya akan dibangkitkan jadi mudore Hai dong-dor jawabannya meong ya itu aja merah kamu kalau mau berdebat itu berilmu jangan cuma modal dengkul memalukan benar-benar memalukan ya sekarang ini kita ini masalah bahasa Arabmu itu ya dengar ya masalah bahasa Arabmu itu ya bahasa Arabmu oke dengar Bang 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 dengarkan teman-teman apakah ada sudah tidak mempunyai lawan yang seimbang nggak dengan saya ini 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 gak seimbang sama saya ini diturunin aja coba carikan yang seimbang selevel gitu kek Isra Soru kek siapa gitu Pak Sugi gini loh sebuah sabar ini pak sabar ini tuh dia termasuk mengapa ya walaupun dia nggak percaya tapi dia mempunyai attitude yang lebih baik ya ini orang dikasih tahu reference Oh membantah aja dia disini itu kita nggak peduli kita tuh bukan bukan mau bicara kita menang tapi kebenaran yang hakiki itu itu yang harus tegakkan ada kamu dan kami sama-sama manusia kalian bilang tadi mati eh sebentar ya tumpah kali ini mati ya kita sudah mati jadi pastikan sebelum lu metong ya 45 itu mau bangkit ke surga kita udah-udah Bang Dalbo tolong diturunin aja Bang Dalbo kita ganti sama abang Sabir ya coba 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 udah turunin aja ini ini udah cuma mudahnya itu begitu kalau kalah udah 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 dengarkan 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 gini-gini teman-teman kalau anda tidak mampu menjawab apa yang dipaparkan oleh Ustaz Sugi jangan kemana-mana kan tadi saya sudah katakan ketika anda mau masuk di dalam Al-Quran ya kita tidak akan masuk disitu tetapi selesaikan dulu yang ada di dalam bebal kan Ustaz Sugi tadi itu memaparkannya tentang penolakan tentang penyaliban Yesus itu seharusnya anda disitu membantah dengan dalil Hai kalau anda menemukan artinya bebal anda itu kontradiksi lanjut silakan Bang Sabar Bang Sabir Bang Sabir silakan Bang Sabir udah bisa aku aku bicara silakan 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 ya terima kasih ini agak sedikit panas-panas ya tadi tidak ya tapi anda paham anda tahu apa yang dipaparkan tadi oleh Ustaz Sugi udah udah saya bisa menangkap tadi oke silakan menurut Al-Quran kan menurut Al-Qurannya muslim bukan menurut Al-Quran berarti anda nggak nangkap Ustaz Sugi itu memaparkan dari bebal inilah inilah kalau memaparkan dari dari Alkitab berarti Ustaz Sugi sudah istilahnya salah tafsir itu Aduh Oh ya silakan salah tafsirnya gimana Bang dengar dulu silakan 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 dengar dulu apa yang lagi mau ditapsir oke 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 kita dengarkan coba apa itu oke 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 bang kita berikan dulu silakan 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 oh iya tadi kan Ustaz Sugi kan mengutip dari beberapa ayat tadi dimana Yesus menampakkan diri sementara di bebel itu kan jelas dia menampakkan diri itu kan sesudah kebangkitannya dan itu tercatat jelas dalam Injil Matius pun ada dan beberapa Injil yang kami imani ada termasuk tadi saya sudah kasih tadi Matius berapa tadi Matius 27 kalau nggak salah tadi Matius coba lupa tadi saya Matius 27 ayat 45 kalau tidak salah tadi bahkan perikopnya judul judulnya jelas banget kematian Yesus terus kami umat Kristen orang-orang Kristen harus Matius berapa Pak biar saya buka Pak Matius 27 Matius 27 Matius 27 ayat ayat 45 kalau nggak salah minta tolong di Matius 27 pakai satu HP ini ayat 45 ya 45 mungkin oke ya saya sudah tahu jadi gini bos ya disitu dikatakan mulai dari jam 12 ke gelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 kira-kira 3 kira-kira jam 3 berserah Yesus dengan suara nyaring Eli Eli lama sabachthani artinya Allah ku Allah ku mengapa ku meninggalkan aku mendengar itu beberapa orang yang berdiri disitu berkata ia memanggil Elia dan segeralah datang seorang dari mereka ia mengambil bunga karang mencolupkan ke dalam anggur asam lalu mencolupkannya kepada sebatang buluk dan memberi Yesus minum Statsugi bentar kita fokus di di apa di pembuktian Yesus mati atau tidaknya dulu jadi jangan dulu lari kemana-mana silahkan lanjutkan Ustaz jangan sampai bahas dulu bahas dulu untuk yang lain maksudnya saya katakan untuk yang lain jangan dulu bahas yang lain oke kita fokus ya jadi gini di dalam bibel itu ada dua kematian ada mati dosa mati karena itu apa dianggap berdosa sehingga itu juga pakai istilah mati ada mati yang sebenarnya nah saya lihat disini Yesus itu ditinggalkan Tuhannya Eli Eli lama sabachthani Allah ku Allah ku mengapa engkau meninggalkan aku ini kematian ini bukan kematian yang sebenarnya sebagaimana Adam ditinggalkan Tuhan Adam tidak mati saat itu tapi mati sebagai orang berdosa sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia 3.13 terkutuklah orang yang mati di tiang salib disini Yesus jadi berdosa ini karena dianggap menembus dosa Anda jadi disini kematian disini tidak bisa diartikan mati sebenarnya karena dia ditinggalkan Tuhannya berarti di status dia sedang dalam keadaan menjadi orang yang berdosa karena menanggung dosa manusia nah kalau ini dianggap mati yang sebenarnya maka Anda harus lihat cerita selanjutnya setelah Yesus diberi minum anggur asam nanti disitu Yesus ditusuk lambungnya segera mengeluarkan air dan darah nah kita kan sebagai orang yang berakal sehat memikir dong benarkah orang mati ketika dilukai ditusuk baru ditusuk dengan luka yang baru masih mengeluarkan darah darah itu hanya bisa mengalir ketika jantung masih berdetak tetapi kalau katanya sudah mati jantungnya sudah berhenti bagaimana mungkin dia dilukai masih keluar darah ini sangat mencurigakan nah saya mempunyai pendapat silahkan Anda salahkan gak apa-apa ya gak apa-apa tapi saya berpendapat karena gini kenapa saya menganggap Yesus ini hanya pinsan atau pura-pura mati saja apa untungnya ketika Yesus pura-pura mati di dalam kitab ulangan 21 ayat 18 jangan ada mayat tergantung di hari sabat sebab tanah yang diberikan Tuhan Allahmu akan menjadi terkutuk Yesus tahu gak kira-kira ini peraturan ini pasti tahu apalagi waktu itu dia disalib hari Jumat dengan pura-pura mati maka dia akan diturunkan mengapa Yesus pura-pura mati karena Yesus melikat dua orang di sebelah kanan dan kirinya dipatahkan kakinya emang Yesus gak ketakutan kalau gak pura-pura mati dipatahin itu kakinya itu ketakutan dia pura-pura mati makanya ditusuk masih keluar darah itu satu yang kedua setelah hari sabat lewat yaitu pada hari pertama minggu itu Maria Magdalena dan Maria yang lain mendatangi Yesus untuk mengurapi Anda baca di dalam kitab Matius 28 ayat 1 Lukas misalnya Lukas kalau Lukas itu di Lukas 24 ayat 1 atau di Yohanes 20 ayat 1 atau Markus 15 ayat 1 dibaca aja disitu sekarang pertanyaan saya adakah budaya orang Yahudi meminyai mayat setelah tiga hari merawat mayat setelah tiga hari itu tidak pernah terjadi kenapa ini para apa Maria dan Maria Magdalena ingin merawat Yesus ingin meminyai Yesus itu dari kata masaha yang artinya memijat mengurapi meminyai apakah perempuan-perempuan Yahudi punya tradisi merawat meminyai memijat mayat setelah tiga hari tidak mungkin kenapa para ini para perempuan ini yang datang karena pada waktu penyalipan yang ada di dekat salib Yesus itu hanya perempuan ya Anda baca di dalam Yohanes 19 ayat 25 ada Maria Ibu Yesus terus saudara perempuan Ibu Yesus Maria istri Klopas dan Maria Magdalena jadi ini yang terdekat ini yang tahu kalau dia belum mati makanya nanti kalau kita temukan di Lukas 24 Yesus hadir masih lengkap dengan daging dan tulangnya masih lengkap jadi dia tidak tidak dibangkitkan terima kasih begitu Pak Seber jangan asumsilah susi data dong penjelasannya jelas itu silahkan silahkan tidak tidak dibaca sampai habis terus saya bilang asumsi yang saya yang saya kasih ini kan data yang ada di Alkitab gimana saya bilang asum saya juga ngasih data Alkitab gantian dulu dong ya silahkan ya justru apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Sugi panjang lebar itu itu kan asumsi pribadinya Ustadz Sugi bukan 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 dasarnya kita yang berasumsi kalau iya diambil sepinggal sepinggal kemudian dibikin narasi narasi sendiri dibikin asumsi sendiri gimana tadi dikatakan dia dia cuma pingsan itu apa percatat dimana itu biarkan dulu Tuhan malah aku seorang yang berkeyakinan itulah orang Kristen ikuti biarkan dulu dia sangka Ustadz Sugi walaupun itu sekedar asumsi lihat silahkan Ustadz Sugi tadi ngomong saya diam mendengar sampai selesai saya baru satu dua patah kata langsung diselak langsung diselak gimana sih ya lanjut 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 Ustadz Sugi tadi itu mengutip mengutip ayat Alkitab tapi dia bikin narasi sendiri bilang Yesus pura-pura lah mati atau pingsan itu dimana itu dasarnya itu mengatakan dia cuma pingsan ini begini aja pak dicatat aja nanti bapak baca udah gitu bapak ketemu lagi dasarnya mana dibilang itu Yesus cuma pura-pura mati terus cuman pingsan justru itu sangat tidak menjelaskan kita sudah kasih mati 27 ibu tolong dibaca sampai habis disitu dijelaskan bagaimana dia mati bahkan bapak bapak ustad ini tidak percaya tidak percaya itu sudah dicatat orang-orang Yahudi pun tidak percaya ibu juga mengatakan dia dimusuhi orang-orang Yahudi memang sudah dinungguatkan dicatat lengkap di Alkitab dia dimusuhi orang-orang nah ini 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 maaf sebentar 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 saya mau datang di pindah iya satu nanti 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 27 bukan data oke itu lengkap loh coba baca sampai habis oke oke tadi mau saya baca sampai habis tidak boleh cukup cukup siapa bilang tidak boleh sekarang begini bahkan bentar 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 kasih saya kesempatan anda tadi ngomong sayang tanpa data padahal dasarnya saya kasih ya di dalam ke-19 bentar bang bentar bang bentar bang jangan terguncang bang sabar sabar jangan terguncang ini kita berbicara fakta alhamdulillah masih kristen bentar bang bentar iya iya anda masih kristen silahkan aja nggak apa-apa ya di dalam Yohanes 19 ayat 32 maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus nah ketika tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati ingat dan melihat bahwa ia telah mati mereka tidak mematahkan kakinya tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah coba saya tanya semua yang ada di sini deh netizen tolong jawab juga apakah orang yang sudah mati ketika dilukai dengan luka yang baru masih mengeluarkan darah ini dasarnya kenapa saya bilang Yesus itu hanya pinsan capinya dasar bos coba bagaimana bang apakah orang ini atau saya saja yang salah ketika orang sudah mati dilukai masih keluar darah coba saya ingin tanya deh siapa tahu saya salah monggo dijawab matinya kalau mungkin udah sehari atau udah sebulan nggak nggak nyampe kata siapa harus sampai sehari baru berhenti darahnya kata siapa ya ini kemarin kebetulan ini saya kasih tahu bang saya juga belum pernah lihat orang yang baru mati sejam atau minimal tiga jam ditusuk atau mendapat luka dia keluar darah terus terangkan saya belum pernah lihat juga gini-gini maaf itu lho Bang beberapa bulan yang lalu saya itu motong sapi Bang begitu sapi itu mati terus kita kuliti kita lukai itu enggak keluar darah Bang sama komponennya itu sama tapi punya jantung sama nggak ada bedanya Hai saya melukai sapi saya gores-gores pakai karter enggak keluar darah padahal baru seperempat jam kata siapa harus nunggu satu hari kalau kalau di hewan saya pernah eh motong apa namanya itu sejenis burung udah berapa jam masih keluar darah kok wah bohong coba kau pergi ke tukang ayam sana deh pergi ke tukang ayam sembelit masih ada keluar darah nggak yang baru nyucur gitu kau ini ada-adaan bawa jago ini gini Ustadz kita aja berkorban 5 tahun mbak bengingnya gini mah males pakai data dong kalau mau apa-apa ya Pak Sugi Pak Sugi Pak Sugi coba bacakan matius empat ayat 1-11 yang yang iblis mencoba apa namanya menggoda Yesus dengan mengatakan jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti tetapi yang menjawab ada tertulis sebentar Pak ya itu jadi dari situ Anda tahu ya jadi ada sebentar Pak disitu Anda berarti kontradiksi di kitab Anda karena didalam Matius 41-11 itu dinyatakan tidak akan pernah ada yang bisa menyakiti Yesus karena Bapak itu akan selalu mengirimkan malaikatnya atau angel-angelnya untuk tidak menyakitin Yesus tersebut itu Anda baca aja di ayat itu disitu dikatakan Malaikat akan datang menatang kau di atangannya supaya ayatmu jangan terhadap pada batu itu ya exactly jadi dari situ kita tahu makanya makanya sebentar sekarang Bapak ngikutin Bapak yang satu lagi diam juga makanya Bapak harus tahu bahwa kenapa berarti Matius 4 ayat 1-11 ini itu itu in link dengan kepercayaan kami tidak ada yang menyakitin tidak akan Tuhan izinkan Yesus itu disakiti oleh orang makanya dia sebelum digantung dia diangkat ke bumi eh diangkat ke surga karena di dalam Matius 4 ayat 1-11 ini sudah jelas tidak akan ada yang menyakitin Yesus makanya waktu dia bilang Eli Eli Sabaktani itu kan dia berkata kepada Tuhannya Tuhan jangan tinggalkan aku didengar Tuhan lah dia sehingga dia angkat makanya lebih in link Pak nah kalau Bapak mau percaya lagi coba besok-besok Bapak buka internet lihatlah Injil Barnabas Bapak akan tahu kitab yang diturunkan Bapak atau Tuhan kepada Nabi Yesus itu adalah Injil Barnabas itu bukan Bible Pak jadi kenapa di dalam Injil Barnabas itu itu adalah murid Yesus loh dia tidak disalib nah itu asli Injil bukan Bible harusnya Bapak mikir dong kenapa ya yang dalaman dulu namanya Injil dikasih sekarang jadi di Bible namanya atau Biblos gitu dong Pak jadi kita harus apa ya kalau kita menggunakan kadang-kadang kalian bilang begini loh ini kan kitab kami kok kalian yang menafsirkan bukan menafsir Pak kami memakai memakai akal untuk mempelajari suatu kitab ya jadi Bapak harus tahu kadang-kadang ada dokter kandungan sama-sama belajar kedokteran tapi si satu memperagakan suatu kondisi dengan kepercayaannya dengan kerobosan-kerobosannya yang satu jadi kayak gitu Pak jadi kita harus memakai akal kita untuk mencari kebenaran itu gitu loh coba buktikan aja gampang kok untuk membantah itu gini loh buktikan kepada saya kalau Yesus itu bangkit dalam keadaan roh itu saja tunjuk deh kalau dia bangkit berupa roh tunjuk ayat mana maksudnya bangkit dalam keadaan roh kayak gimana nah karena menurut Yesus dan menurut Paulus orang yang dibangkitkan dari kematian dia berupa roh anda baca dalam Lukas 20 ayat 36 dan seterusnya dan di dalam 1 Korintus 15 ayat ayat 40 dan seterusnya deh bahasa carikannya itu disitu dikatakan yang kalau menurut Paulus yang ditaburkan adalah tubuh jasmania yang dibangkitkan tubuh rohania ya coba buktikan kepada kita 1 Korintus 15 nah kisah lazarus bapak anggap apa itu apa apakah lazarus itu rohnya kah yang keluar dari kubur kalau lazarus itu kamu anggap kebangkitannya seperti Yesus maka lazarus tidak mati lagi nah sekarang lazarus mati lagi enggak bentar lazarus mati lagi enggak menurut Paulus harus roh harus roh nah itu lazarus itu dia bangkitkan tubuhnya nah iya makanya itu saya jawab kalau kebangkitan lazarus adalah bangkitan kebangkitan yang dimaksud Yesus karena disitu dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36 ya orang yang sudah dibangkitkan tidak mati lagi pertanyaan saya kalau memang lazarus itu dibangkitkan sebagaimana kebangkitan Yesus ya apakah lazarus tidak mati lagi nah iya kontradiksi ayat ini termasuk juga Yohanes pematis kan bangkit juga jadi kontradiksi coba orang yang sudah dibangkitkan tidak mati lagi itu menurut Yesus bukan menurut saya tapi nah lazarus ini mati lagi enggak kalau mati lagi berarti bukan kebangkitan yang dimaksud Yesus bukan seperti itu ini ya di ayat 40 ya di ayat 42 demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan ayat 44 yang ditaburkan adalah tubuh alamiah yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah baca baik-baik ya jadi menurut Paulus maupun menurut Yesus orang yang dibangkitkan dari kematian dia harus berupa roh bukan berupa daging dan jasad bahkan ketika Thomas ketemu Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 27 28 Yesus menunjukkan tangannya yang bekas dipaku kalau dia roh tentu tidak cacat dong tetapi karena yang bangkit bukan roh dia maka bekas tangan yang dipaku itu masih ada itu satu yang kedua anda lihat di dalam Yohanes 20 ayat 15 ketika Maria ingin menyentuh Yesus jangan sentuh aku sebab aku belum pergi kepada bapakku dan bapamu ya kenapa ini Yesus takut disentuh apa takut meledak bukan karena masih merasakan sakit habis penyiksaan itu makanya dia gak mau disentuh jangan sentuh aku itu fakta kalau roh tidak mungkin takut disentuh jadi tidak ada fakta Yesus mati kalau Yesus mati dia bangkit harus berupa roh titik pantas kalau bisa udah silahkan silahkan ah oke ini dari tadi Ustadz memaksakan kalau Yesus bangkit itu harus berupa roh makanya dari tadi enggak 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 bisa ketemu tadi dari tadi enggak enggak bisa ketemu bahwa ini kan smile dong saya ingin dengar narasinya katanya kalau Islam mati jadi pocong karena di kapan ini dia enggak tahu ya tunggu-tunggu bang andere biarkan dia banta dulu orang dengarkan dulu bang silahkan anda banta itu yang dibaca tadi Ustadz Sugi itu di bebon anda silahkan ustaz Sugi kan tadi membaca ayat-ayat sepenggal sepenggal dengan asumsi pribadi bukan pengertiannya orang kristen Jelas tadi, di Matthew 27 saja kalau dibaca sampai habis kan jelas Bagaimana peristiwa kematian, peristiwa penyalibannya dia Terus dia dikubur bagaimana, kebangkitannya bagaimana Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid Itu dicatat lengkap di Alkitab kami Terus apa yang harus diragukan di situ? Dengan mengutip beberapa ayat yang sepenggal-sepenggal Kemudian membuat narasi-narasi yang tidak percaya Narasi-narasi tidak kepercayaan ini sudah dicatat juga di Alkitab Bagaimana orang-orang saduki mereka tidak percaya Orang-orang Yahudi pun mereka tidak percaya Itu sudah ada semua, jadi kami bukan hal yang baru mendengar seperti ini Apalagi narasi-narasi yang dibangun oleh Ustadz Sugi tadi Mengatakan Yesus itu dia kalau bangkit harusnya dalam tubuh roh Di Alkitab tercatat dia bangkit dengan tubuhnya, tubuh manusianya Terus mau bagaimana? Kenapa harus dia bangkit dengan tubuh roh? Kenapa harus dipaksakan dengan tubuh roh? Sementara yang tercatat Yang memang tidak bisa dipungkiri Atau tidak bisa dibantah Dalam catatan sejarah Dia benar-benar mati Dia benar-benar bangkit Dia benar-benar sudah terangkat ke surga Dan saksinya itu murid-murid semuanya itu Apa yang mau dibantah disitu Jangan cuma bikin-bikin narasi Anda harus tampilkan data Bikin narasi-narkasi asumsi secara pribadi Bukan begitu doang Saya tidak memaksa bang Saber Saya itu Kamu tidak pertanyaan dengan Yesus ya Kamu tidak pertanyaan dengan Yesus Karena saya percaya Yesus mengatakan yang dibangkitkan itu Berupa roh Kenapa kamu tidak pertanyaan Ustaz itu kebangkitan setelah nanti kedatangan Yesus yang kedua kali Manusianya akan dibangkitkan Manusia akan dibangkitkan Kembali pada kedatangan Yesus kedua kali Kami lengkap serta Katanya Yesus kamu panding itu Apa menebus dosa Apalagi ngapain dibangkitkan Konsepnya yang mana Pak Makanya itu Ustaz Sekarang jini akan deh Tunjukkan kepada saya Bawa bangkit itu berupa jasmani deh Gini aja Bang Biar enak Bang Biar gak muter-muter Tunjukkan kepada saya Bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu Berupa jasmani deh Tolong tunjukkan dong Udah itu aja Kalau gak bisa ya udah Minkum Diam aja Nyimak dibawah aja Kita kan lagi bicara Lagi bahas tentang kematian Yesus Apa benar Yesus mati atau tidak Kalian kan minta Kalian kan minta dalilnya Kalian kan minta datanya Saya kasih di mati Sumpah itu Pak Bukan cuma di mati Sumpah itu Di kitab-kitab diinjil Lagi pun ada terkotak semuanya Coba baca Ramalan Paulus Tentang kedatangan Yesus 1 Thessalonica 4 Ayat 16 sampai 17 Ya silahkan dibacakan Silahkan dibacakan Saya tidak hafal Tidak terlalu hafal Silahkan dibacakan Itu Pak Ramalan Paulus Meramalkan bahwa Setelah kebangkitan Yesus dari kubur Dia dan seluruh pengikutnya yang masih hidup Akan diangkat bersama-sama dengan Yesus Dalam awan menyonsong Tuhan di angkasa Ramalan ini tidak terpenuhi Bukan karena Yesus tidak menjemput Paulus Tapi pedang Kaisar Nero Yang memenggal leher Paulus di Roma Tahun 64 Masehi Ramalan Paulusnya tidak pernah terjadi Karena pada hari ini Jenuruh murid Yesus Sudah hampir 200 tahun Lamanya mati Tapi itu tidak terjadi Ramalan yang dia buat Jadi sebenarnya Pak Kalau kita berlogika Seorang ateis yang Korelasi dengan pembahasan kita apa? Korelasi dengan pembahasan kita Pemuktian Bahwa kitab Anda itu korupat Dan kontradiksi Makanya Pak Kalau Anda itu keras Kekeh itu sebenarnya urusan Tapi kalau Anda mau Kalau Anda ini memang mencari ridho Dari sang pencipta Baca dulu kitab Bapak Jangan cuma males Dan dengerin Dibaca gitu loh Pak Dibaca Nggak usah dari kami lah Kami ini kan dari tadi Bicara Memiliki reference ya Bukan cuma asbun Atau begini Pak Ada banyak Profesor Sementara Profesor Salah satu Eh dengar Pak dengar Coba Anda dengar Youtubenya Dok Profesor Manahan Ali Dia itu dulu Christian Pak Dan dia seorang profesor Dia mempelajari kitab Anda Bukan kayak saya Atau kayak Pak Sugi Yang baru mungkin Tiga tahun Empat tahun Lima tahun Beliau itu profesor Anda tahu berapa puluh tahun Untuk Mendapat degeri Profesor Nah dia itu benar-benar Rutin Mempelajari kitab Anda Bolak-balik Sejarahnya Oh empat belas tahun Mbak Arti sama Jadi Kalau Kalau Bapak Tidak mau membaca Bahkan Anda tidak pernah Membaca kitab Anda Dan Anda Menyangga orang yang Sudah Bertahun-tahun Mempelajari kitab Anda Bapak berarti salah Gitu Karena Orang-orang ini Menghabiskan Waktunya Untuk membaca kitab Anda Untuk menerangkan Kepada Anda Pak Ini Salah loh Baca lagi Dikasih loh Referensnya Pak Bukan kita ngobrol doang Lupa bayar perpuluhan Pak ya Kita menginjil Bukan Kita tidak minta perpuluhan Kayak pendeta dan pastormu Di sini Kita mengajarkan Kita membacakan Karena kan kalian males Membaca Jadi Coba sebelum Kalau Anda Tidak mau dengar dari kami Baca aja dulu Pak Mungkin dari hari ini Bapak baca dulu aja Sampai Bapak Puas Nanti baru Bapak Berdiskusi lagi Dan sanggah kami Gitu loh Itu baru yang benar Sama ini Bunda Madam ya Sudah menyanggap Melalui Melalui Alkitab pun Kalian gak terima Saya kan diam tadi Sabar Orang kesan banyak bilang Yesus akan membangkitkan Semua orang mati Eh Kontradiksi lagi Ayatnya Kisah Rasul 2 Ayat 36 Yesus itulah yang akan Dibangkitkan Dan sekarang gini ya Coba Bapak bayangkan Kalau Yesus itu adalah Tuhan sendiri Jadi menurut Bapak Kan kalian bilang Waktu dia bilang Tuhan Tuhan jangan tinggalkan aku Jadi menurut anda Dia mengeluh Kepada dirinya sendiri Di saat itu Dalam kondisi yang Kan dia mau Mau disembeli ya Maksudnya dia Kok disembeli Dia kan mau digantung ya Masa sih dia Masa kan anda bilang Oh itu karena Dia itu Sifat manusianya Masa walaupun Walaupun anda bilang Itu sifat manusia Masa sih Kalau saya misalnya Nyamar jadi Seorang Apa saya gak tau ya Seorang Laki-laki misalnya Gak mungkin dong Oke kita tanya aja dia Di Ban Sabar Ya Ban Sabar Kira-kira referensi Dari Orang-orang Kristen Sama tidak Dengan Orang Yahudi Tentang Penyaliban Yesus Tentang Tidak Penyaliban Yesus Referensinya Sama tidak Orang Yahudi Dengan Orang-orang Kristen Ini Maka itu Ketika anda menjawab Boleh Kita masih di Al-Quran Silahkan Mungkin Sebelum menjawab Pak Sebentar Cuma 2 menit Sebelum saya turun Ya gini Karena kebetulan Saya ada urusan lagi Sudah malam juga Jadi gini ya Pak ya Bapak tau Biarkan Biarkan dia menjawab Dulu Mbak Enggak Enggak sebentar 2 menit Sekalian aja Silahkan Oke ya Terima kasih Jadi gini Pak Sabar Eh Pak Sabar ya Sabar Jadi gini Pak Sabar Kalau memanglah Menurut Bapak Yesus itu Turun ke bumi Untuk menyelamatkan Dosa Manusia ya Berarti kan Dia sudah tahu Misalnya ya Kita anggaplah Ini cerita benar ya Berarti kan dia tahu Bahwa dia akan Disalip ya Nah Dia tidak mungkin Mengeluh dong Kalau Bapak Masuk ke dalam Pengorbanan Anak Nabi Ibrahim Waktu dia disampaikan Kepada Ayahnya Dalam mimpi Ya Nabi Abraham Itu bilang Nak Kamu Dalam mimpiku Akan dibunuh Akan disembeli Nah anaknya itu Nangis Dia jawab Dajar Dijawak Tidak menanjik Bisa Tidak menanjik Tidak menanjik Tidak menanjik Setahu Kenapa Pak 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 Seseorang Abraham Aja anaknya Kalian bilang Ismail Yang disembeli Padahalkan Ishak Orang Yahudi pun Tahu itu Ishak Yang disembeli Bukan Ismail Kalian itu Banyak sekali Kesalahan sejarah Tapi kalian itu Ngotot Ini Dengarkan 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 Tertulis Bapak Sabar Dengarkan Referensi Anda Sama tidak Dengan orang Yahudi Tentang penyaliban Antara orang Kristen Dengan Orang Yahudi Jadi begini Begini Pak Hos ya Ketika Peristiwa Penyaliban itu Orang Yahudi itu Kan Mereka itu kan Benci sama Yesus Mereka tidak Percaya Apa sebabnya Mereka benci Kepada Yesus Dari Dari situ Karena apa Dia Mengaku Sebagai Tuhan Makanya Orang Yahudi Dia menghujat Penghujatan besar Makanya orang Yahudi Sangat membenci dia Bahkan ketika Peristiwa penyaliban Bahkan mereka Berkonspirasi Mereka Mengatakan bahwa Dia tidak Dibangkitkan Ada tercatat itu Mereka hanya Mengatakan bahwa Mayatnya itu Dicuri Mereka Membayar itu Para penjaga-penjaga Yang menjaga Kubur Yesus Pada saat itu Itu tercatat Semua di Alkitab Kenapa orang Yahudi Marah Kalau bilang Tau Alkitab Harusnya Kalian tahu Sama cerita itu Bahkan Yesus Sendiru Menerangkan Loh Kepada orang-orang Yahudi Yesus Selafi Dia hidup Dia Banyak sekali Bertentangan Dengan orang-orang Yahudi Karena kemaman Orang-orang Yahudi Yang salah Eh Halo Orang Yahudi Bertanya Lanjut Lanjut Hukum apa Yang utama Itu yang harus Kasihilah Tuhan Alamu Ya Oke Kasihilah Tuhan Alamu Yang memang ada Dengan segena Patimu Dengan segena Maksimilah Sesamamu Manusia Baru Yesus Menjelaskan Tuhan Allah Kita itu Tuhan Itu Dengarlah Bani Israel Nah Kamu siapa Nah Memang Ayatnya Gitu Iya Ayatnya Gitu Terus Korelasinya Dengan Korelasi Dengan Pembahasan Kita Untuk Pembahasan Bukan Tuhan Bukan Tuhan Buru Dengarlah Bani Israel Yesus Berkata Dengarlah Bani Israel Bukan Dibilang Tuhan Tuhan Aja Gakusah Malum 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 Menyebut Tuhan Yesus Tuhan Gakusah Malum Malum Berkata Yesus Yesus Juga Berkata Gak Gini loh Hendra Hendra Gini loh Kalau Yesus itu Adalah Tuhan Kenapa Dari dia Datang Dari perutnya Bunda Maria Sampai Dia sebelum Meninggal Tidak ada Satupun Gakusah lah Keluar dari mulut Dia ya Kan Gini loh Kalau ada Jendral Atau Presiden Atau wali kota Datang aja Ke suatu kota Itu semua Akan bilang Oh Akan datang Akan datang Kenapa Yesus itu Dikatakan Tuhan Setelah dia Disalib itu Jadi Sebenarnya Amor Yesus itu Diangkat menjadi Tuhan Setelah dia Mati Oleh siapa Gitu loh Jadi Ini sebenarnya Ini sebenarnya Belum ada Bantah Apa yang dilaksikan Oleh Ustaz Sugi Belum ada Bantahnya Kenapa Kenapa Saya Meminta Berbandingan Supaya Ada kejelasan Silahkan Keceh Bang Kamu Jaman Sekarang Menganggap Yesus Tuhan Sedangkan Orang hidup Sejamannya Tidak Mengaku Dia Tuhan Guru Dan Nabi Menyiatnya Matis 21 11 Dan Orang-orang Ini Banyak Berkata Kepadanya Inilah Halo Halo Tuhan Tuhan Sebenarnya Bukan Yesus Allah Ta'an Itu Tuhan Sebenarnya Kita Ini Diskusi Beradar Tuhan Tuhan Bukan Yang Lain Itu Yesus Kenapa Kenapa Yang Dia Percaya Adalah Dari Mulut Paulus Bukan Dari Yesus Yang Dia Anggap Tuhan Yang Senging Itu Teman 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 Dengarkan Yesus Sendiri Tidak Menolak Perjambahan Dari Bantah Jadi Jangan Jangan Kita Mengiring Ke Tema Yang Membuka Tema Yang Baru Video Dan Jadi Silahkan Anda Bantah Apa Narasi Dari Abang Bilang Yesus Itu Tuhan Mana Dari Bantah Bantah Ini Pak Dengarkan Dulu Silahkan Bantah Bagaimana Lagi Jelas Jelas Di Kitab Kami Tertulis Seperti Itu Apa Yang Mau Dibantah Jadi Sekar Waktu Tuhan Kamu Bilang Eli Eli Lama Sabat Tani Itu Apa Itu Kenapa Dia Minta Tuhan Kenapa Engkau Meninggalkan Aku Kena Itu Coba Kasih Jawaban Dong Kita Kan Lagi Bahas Mati Tidak Dia Beneran Mati Atau Cuma Seperti Narasi Dari Ustadz Sugi Pura Pura Mati Atau Pisang Kalau Memang Dia Mencatat Dia Mati Dia Bangkit Pada Hari Ketiga Itu Tercatat Apa Terus Gimana Kalian Mau Minta Bata Yang Biar Saya Bacakan Jangan Cuma Mati Itu Kan Itu Kan Doktrin Anda Bukan Ayatnya Itu Kan Sudah Dikasih Tadi Salah Satunya Bang Bang Dablo Jadi Gini Kamu Catat Reference Kamu Besok Malam Kita Ketemu Lagi Enak Jadi Enak Kalau Kamu Sudah Mempunyai Dalil Nah Itu Lebih Enak Ya Bener Bang Dablo Besok Malam Di Rumah Siapa Ini Malam Kan Ini Apakah Benar Yesus Mati Di Salib Itu Yang Ginggu Temanya Tadi Jadi Ketika Kita Berdiskusi Jangan Buka Temanya Baru Yaitu Sabar Mungkin Dengar Teman Teman Mohon Maaf Sabar Saya Juga Waktu Kaya Dulu Kamu Tak Kuk Gabrol Kaya Kamu Setelah Saya Bersanya Membunyai Kristen Jadi Itu Bukan Tuhan Katolik Masuk Islam Alhamdulillah Bunda Dibetan Saya Dengar Sabar Sabar Dengar Jadi Apalagi De Hendra Ini Dia Adalah Dulunya Membaca Dan Mempelajari Hendra Jadi Dia Lebih Paham Bener Bener Pak Jadi Bapak Dengerin Tanpa Bantahan Lagi Ketika Yesus Berkata Kepada Mereka Kalau Mereka Dibilang Lebih Paham Lebih Paham Sebentar Hendra Hendra Ini Berbicara Seperti Ini Sebenarnya Untuk Apa Menolong Anda Supaya Dia Mencatat Ayat Yang Membingungkan Sehingga Dia Memberitahu Anda Supaya Anda Tidak Terjerumus Lagi Pak Jadi Diberi Referensnya Gitu Loh Untuk Apa Dia Menyelamatkan Anda Gitu Loh Pak Supaya Anda Tidak Tidak Dosa Sudah Ada Penyelamat Madam Tidak Penyelamatkan Apalagi Konsepnya Tidak Jelas Pak Kalau Anda Bilang Anda Selamat Berarti Tidak 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 dan datang dari surga halo Bapak Saber Bapak Saber, baca dong di dalam Alkitab bahwa Yesus itu datang ke bumi tidak satu pun, satu iotapun dia ingin menyadakan hukum Taurat jadi selama dia hidup dia itu mengajarkan murid-muridnya hukum Taurat hanya mengasahkan satu Allah, yaitu Bapak heran loh Bapak Saber ini kenapa gak dibaca sih ayatnya gimana gaminan keselamatan kami sudah baca justru kamu ngeri sayang ngerinya dimana, buka mati setuju pasal 21, 23 dengan banyak orang datang kepadaku lalu berseru Tuhan tidak akan masuk kerajaan surga melainkan mereka yang melakukan kendak Allah, kendak Bapak di surga orang Kristen bertanya jawab bukankah kami Tuhan telah bernubuat demi namamu bernubuat demi namamu bukan banyak namu jisad demi namamu apa kata Yesus kali ini aku akan beritahu para pembuat busta saya tahu itu ayah untuk orang-orang yang tidak berpercaya Masya Allah Muhammad Rasulullah kan yang hanya pembuat kejahatan kejahatannya kemana teman-teman teman-teman kami membuat Yesus Yesus itu berkata aku tak mengenalmu aduh ingajarin ayat yang saya sudah tahu dari kecil Masya Allah tadi dia bilang apa tuh ya saya nggak tahu lupa referensinya aduh pak kalau anda hafal coba coba kasih tahu kita kasih tahu kita satu pendeta yang hafal hafal babanya luar kepala kasih tahu kita coba pak mana saya tahu mana saya tahu makanya jangan bilang anda bilang dari kecil anda cuma diongkirin ini 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 panduan suara gimana sih boleh tidak ngomongnya satu-satu aduh ini bukan koma lotennya kita harus tertib iya kapan kapan mau 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 diajak diskusi lagi sama madem iya bapak kalau belum siap kan dari tadi bapak bilang saya tuh lupa nah gini pokoknya tema masih sama ya bang dablo ya coba dimana referenskan anda belum menjelaskan anda belum membanta apa yang diucapkan oleh ustaz sugi ya ustaz sugi dari tadi berbicara dia 14 tahun mempelajari kitab anda dia membaca referens-referens itu di kepalanya nah sekarang kalau anda tidak setuju bantah dengan ayat lagi jadi tuh enak pak gitu loh bukan karena asumsi kalau bapak mau bicara iman bapak itu ya di gereja kalau kita berdiskusi tentang keragu-raguan harus dibantah dengan dalil benar gak Dehendra ada jaminan keselamatan di kristen yang gak ada satupun kalau membimbingan untuk jalan keselamatan ada mengajarkan seperti Yesus berkata ya akulah jalan kebenaran dan hidup ya kan berarti dia mengajarkan kita petunjuk disaman itu disaman dia akulah orang satu-satunya yang menerima firman itu dari Allah untuk mengajarkan kamu kehidup kekal lanjut akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada yang sampai kepada Allah atau Bapak itu yang pencipta itu Tuhan itu tanpa melalui aku aku akan menunjuk kamu bukan dia yang disembah itu benar kalau memang kalau memang dia Tuhannya dia gak berkata gitu Pak dia akan bilang semalam ikutinlah perintah kamu kamu akan menuju kepada aku bukan kepada Bapakku sama halnya Yohanes 20 17 seorang utusan ini Yesus berkata dan seorang hambat tidaklah lebih tinggi dan lebih besar daripada yang mengutusnya tidak ada yang lebih tinggi dari Yesus ya itu Tuhannya aku akan beri ke rumah Bapakku Tuhanmu dan Tuhanmu Allahku dan Allahmu itu jelas contohkan apa lagi jadi Bapak bilang tadi kita umat Islam itu ayatnya dileceh-lecehkan coba Bapak baca itu di dalam kitab Bapak bagaimana kitab Bapak menggambarkan Nabi-Nabi masa Nabi Duh Nabi Nuh Nabi Nuh mabuk-mabukan sampai teler dan telanjang bugil coba Bapak bayangkan kalau kita memilih kepela desa aja atau orang-orang pimpinan kita aja mesti orang yang benar ya masa ini seorang Nabi yang dipilih oleh sang pencipta itu mabuk-mabukan dan teler selingkuh dengan peraih seru-perajuditnya baru seba itu serunya bagaimana ya Allah gimana jangan-jangan terlalu ini ya perontak walaupun itu kebenaran jangan-jangan maksudnya itu kan kalau misalnya kita mau mempercayai suatu Bible harusnya kita baca semua itu loh ini kok ada ya kata-kata seperti ini masa kalau di Al-Quran itu Pak Nabi-Nabi yang sudah terpilih menjadi Nabi dan Rasul itu ini sebenarnya temanya kemana-mana ya karena dia bilang tadi kita melecehkan Pak karena dia bilang waktu disembeli Nabi Ismail harusnya Nabi Ismail kalian ini apa katanya melecehkan siapa Adam bilang leceh-lecehkan tadi saya enggak ngomong begitu Anda bilang tadi kalian harusnya jadi Ismail itu kalau kamu bilang tadi salah-salah sejarah salah sejarah nah sekarang ini di dalam kitab kamu ada Nabi mabuk-mabuk sampai telah dan teranjang bukil itu apa apa benar jaga-jaga jaga bunda makanya tadi ketika saya kasih alat ketika saya kasih benet ketika saya kasih ayat referensi mabuk-mabuk dan telah dan teranjang bukil Pak di dalam kitabnya saya turun kalau tidak mendengarkan saya yaudah enggak apa-apa Pak saya turun aja enggak makasih makanya di sini walaupun di situ jelas ya kita enggak boleh karena tiktok bahaya iya saya pikirkan kata-kata saya dari tadi kan masih sopan semua enggak ada saya melecehkan saya kan cuma bilang tadi kalian salah sejarah itu menurut kami kenapa saya sampai menyinggung itu karena tadi larinya sudah kemana-mana sudah sampai ke Ibrahim penyembelihannya anaknya makanya saya singgung itu ketika diskusi mencatat atau tidak enggak oh wajar bang karena kenapa apologet-apologet muslim itu ketika berdiskusi bang itu dia sediakan pena saya bukan saya bukan apologet bang saya cuma mencoba menjawab walaupun anda bukan apologet tentu anda naik di sini tentu anda ya berdiskusi tentu mempersiapkan berikutnya saya akan mencatat berikutnya saya akan membawakan ayat-ayat yang mungkin bisa lebih menerangi lagi ya supaya supaya anda bisa pahami apa yang tadi dipaparkan Ustaz Suki ya bang iya tadi kebetulan kan cuma sekedar menyimak saja saya tadi sama teman-teman saya itu si rumpok atau siapa ya kebetulan apa yang bisa saya jawab ya jadi saya jawab begitu saya bukan apologet saya juga enggak bukan seorang saya ada mau antar dulu jadi ya jadi hanya sekian dulu dari saya penjelasan saya seperti itu iman kepercayaan saya seperti itu mau ditanyakan sama kami semua orang apakah Yesus mati atau tidak jelaslah mati karena tercatat dalam kitab kami seperti itu jadi kalau memang tidak bisa diterima sesuai iman kepercayaan saudara-saudara dari muslim itu pilihan saudara-saudara bukan pilihan dari kami oke pada masing-masing kepercayaan kita itu aja terima kasih host oke sama-sama ini terkadar diskusi ya selamat malam selamat malam selamat malam semuanya siap siap keperluan yang lain terima kasih ya atas waktunya Ustadz Sugi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam 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 malam